Intro Halo teman-teman, selamat datang di channel informan 007 Ya pada video kali ini kita akan memberikan informasi terkait dengan 6 manfaat kesehatan dari teh kombucha Pernah dengar teh kombucha? Bagi masyarakat Indonesia, teh jenis ini masih memang terdengar asing Namun, tahukah kamu teh kombucha sebenarnya sudah lama dikenal dan dikonsumsi masyarakat dunia? Katanya teh ini memiliki banyak manfaat untuk kesehatan Dan benarkah demikian? Apa saja sih manfaatnya? Itulah yang akan kita bahas dalam video ini Teh kombucha didapat dari proses fermentasi di mana teh, ragi, dan gula dicampurkan Kemudian di fermentasi selama 1 minggu atau lebih Selama proses fermentasi, teh akan menghasilkan zat asam, bakteri, dan sedikit alkohol Namun, kombinasi ini membuat teh kombucha memiliki rasa yang unik Yaitu terasa tajam, asin, asam, serta memiliki aroma seperti cuka Lantas apa saja sih manfaat teh kombucha ini bagi kesehatan? Ya, teh kombucha juga dikenal dengan istilah teh jamur Sebab selama proses fermentasi, bakteri dan ragi di dalam teh akan berkumpul di permukaan cairan dan terlihat seperti jamur Jenis teh ini dipercaya bisa memberikan beragam manfaat untuk kesehatan tubuh dan sudah dikonsumsi selama hampir 2 ribu tahun oleh masyarakat Tiongkok Ada beragam manfaat yang disebut didapat dari konsumsi teh kombucha Sebab teh ini mengandung vitamin B, antioksidan, probiotik, natrium, dan gula Jika dikonsumsi secara rutin, maka ada beberapa manfaat teh kombucha yang bisa didapat Di antaranya, manfaat yang pertama yaitu pencernaan yang lebih sehat Salah satu manfaat dari rutin mengkonsumsi teh ini yaitu memberikan pencernaan yang baik dan sehat Pasalnya teh ini memiliki kebanyak kandungan probiotik yang baik untuk sistem pencernaan atau secara keseluruhan Manfaat yang kedua yaitu mencegah penyakit Ya, selain probiotik, teh kombucha juga kaya akan kandungan antioksidan Nah, antioksidan nyatanya bisa membantu mencegah penyakit sebab bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh Memerangi bakteri jahat penyebab infeksi, serta mengurangi peradangan Rutin mengkonsumsi teh kombucha disebut bisa membantu menurunkan risiko infeksi Manfaat yang ketiga yaitu menjaga kesehatan hati Ya, manfaat dari teh kombucha ini juga sangat baik untuk kesehatan organ hati yang lebih terjaga Hal ini berkat kandungan antioksidan dan probiotik yang bisa membantu proses pembuangan zat beracun pada organ hati Sehingga kesehatan organ ini disebut akan lebih terjadi dan terhindar dari penyakit Manfaat yang keempat yaitu kadar gula darah yang lebih terkontrol Ya, teh kombucha disebut baik dikonsumsi oleh pengidap diabetes tipe 2 Sebab jenis teh yang satu ini disebut bisa mengurangi kadar gula darah Sehingga lebih terkontrol dan teh kombucha disebut bisa memperlambat pencernaan karbohidrat di dalam tubuh Dan yang kelima yaitu memberikan kesehatan yang lebih baik bagi jantung dan ginjal Ya, jantung dan ginjal juga tidak luput dari manfaat sehat teh kombucha Mengkonsumsi teh ini disebut bisa menjaga organ jantung dan ginjal yang lebih sehat Sebab kandungan di dalam teh bisa membantu menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL Dan meningkatkan kolesterol baik atau HDL Selain itu tingginya kandungan antioksidan membuat teh kombucha benar-benar baik untuk kesehatan jantung dan ginjal Dan yang terakhir manfaat yang ke enam yaitu menurunkan resiko kanker Ya, teh kombucha disebut bisa mencegah pertumbuhan dan penyebaran sel seng kanker Manfaat ini didapat dari kandungan antioksidan dan polifenol yang ada di dalam teh Namun masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan bahwa teh kombucha memang memiliki efek anti kanker Dan itulah sekilas info terkait dengan manfaat dari teh kombucha Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan misalnya terkait dengan efek samping dari teh kombucha ini Karena ketika kita mengkonsumsinya secara berlebihan Maka akan ada efek samping tertentu seperti sakit kepala dan mual Dan juga beberapa efek samping lainnya Dan tentunya minuman ini tidak baik dikonsumsi oleh ibu hamil, bayi, dan anak-anak Dan juga penderita, penyakit hati, serta orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah Dan itulah sedikit informasi yang bisa kita berikan Semoga bisa bermanfaat Dan sampai jumpa di video-video informasi bermanfaat berikutnya Terima kasih telah menonton!